Suling Naga Jilid 31. Dan mereka memang lihai sekali, sambungnya ketika melihat betapa tiga orang pria itu semua memandang kepadanya. Yang tinggi sekali itu adalah suhu Hek Kwe Iong, Raja Iblis Hitam, yang memiliki ilmu Hek Wansip Pet Chiang yang tangguh. Lengannya dapat mulur sampai dua setengah kali lebih panjang. Yang amat pendek itu adalah Iblis Akhirat, biarpun pendek akan tetapi tubuhnya kebal dan tendangan Pet Hang Tewe yang dikuasainya amat berbahaya, di samping singkangnya yang kuat dan senjata Tuat Beng Hu itu, golok terbang pencabut nyawa, juga tak boleh dipandang ringan. Yang ketiga, seperti tengkorak itu adalah Iblis Mayat Hidup. Ilmunya Hun Kin Tok Chiang berbahaya, sekali, juga di antara mereka bertiga, Iblis Mayat Hidup inilah yang memiliki Kiam Chiang paling kuat. Harus diingat bahwa dalam usia mereka yang sudah 70 tahun lebih itu, mereka bertiga telah menciptakan ilmu baru, yaitu Sam Kwe Ika Sakun yang amat lihai. Dan engkau telah menguasai semua ilmu itu, Nona Bilan? Sungguh hebat kata Kuntek. Bilan mengerutkan alisnya. Hang Beng dan Kuntek kini tiba-tiba saja menyebut Nona kepadanya. Kenapa ada perubahan sikap mereka itu setelah ia menolak cinta mereka? Nampak aku, berkurang keakraban mereka, bahkan begitu canggung. Memang aku telah mempelajari itu semua, akan tetapi ilmu yang ku pelajari masih mentah. Saudara Kuntek, sama sekali tak boleh dibandingkan dengan mereka. Ia pun menambahkan sebutan saudara, mengubah kebiasaannya yang dulu menyebut dua orang pemuda itu dengan begitu saja memanggil nama mereka. Diam-diam gadis ini merasa heran mengapa penolakan cinta itu seolah-olah menciptakan suatu jurang pemisah di antara ia dan dua orang pemuda itu. Aih, untung kedua orang muda gagah ini datang menolong kita, Lan Moi, kata Sim Ho. Jika kita berusaha meloloskan diri sendiri dan harus menghadapi mereka semua itu tentu akan repot juga Sim Ho lalu memandang kepada dua orang pemuda itu. Terima kasih ku haturkan kepada Pak Mancu Kuntek dan juga Saudara Hang Beng yang telah menolong kami tadi, bagaimana kalian berdua dapat mengetahui bahwa kami berdua menjadi tawanan di sana tanya Bilan. Hang Beng lalu bercerita, betapa dia dan Kuntek berjumpa di sebuah restoran dan mereka berdua sama-sama menghadapi pengeroyokan Bok Gun dan BKWI bersama anak buah mereka. Mereka melarikan diri dan mulailah mereka melakukan penyelidikan tentang HOU Taijin, dan dengan jalan melakukan pengintaian, mereka melihat betapa Sim Ho dan Bilan digiring sebagai tawanan. Karena kami dapat menduga betapa bahayanya menjadi tawanan para iblis itu, maka kami segera mengambil keputusan untuk pada malam ini menyelundup ke gedung itu dan berusaha membebaskan kalian. Untung kalian datang tepat pada saatnya, kata Sim Ho. Mendengar betapa pendekar suling naga itu memuji-muji dua orang pemuda itu, Bilan merasa tidak senang. Hendaknya kalian ketahui bahwa sebelum kalian datang, sebenarnya Sim To Ako sudah berhasil membebaskan kami berdua dari pengaruh totokan dan belenggu kaki tangan. Kami memang sudah siap untuk melarikan diri dan tepat ketika terjadi keributan, kalian muncul, dan tentu saja memudahkan kami meloloskan diri, kata Sim Ho pula yang ingin menyembunyikan jasa sendiri akan tetapi hendak mengangkat jasa dua orang muda itu. Akan tetapi, kami masih belum selesai dengan mereka. Aku harus merampas kembali Liong Xiao Kiam, sedangkan Lan Moi harus merampas kembali Bantok Kiam, akan tetapi itu berbahaya sekali, kata Hang Beng sambil memandang wajah gadis yang pernah menolak cintanya itu. Bantok Kiam dikuasai oleh Sai Chu Lama yang lihai sedangkan Liong Xiao Kiam telah dirampas Kim Hwa Anio Nio, apalagi sekarang di sana terdapat Sen Kwei, kedudukan mereka menjadi semakin kuat, betapapun besar bahayanya. Aku harus mendapatkan kembali Bantok Kiam dan aku akan pergi bersama Sim To Ako, kata Bilan. Biar aku membantu kalian, kata Hang Beng. Aku juga kata Kuntek. Paman Kuntek dan Saudara Hang Beng, terima kasih atas kebaikan kalian. Ketapi, menyusup ke tempat seperti ini lebih baik dilakukan secara berpencar, kata Sim Ho. Mendadak dia berhenti bicara dan memberi isyarat kepada tiga orang temannya untuk diam. Mereka semua diam tak bergerak, mencurahkan ketajaman pendengaran mereka. Lapat-lapat terdengar suara lirih di luar kulil itu. Omi Tohut, harap Semwi tidak mencurigai Pincheng. Katakan saja kepada Nona yang kehilangan Bantok Kiam bahwa Pincheng datang untuk membicarakan tentang pedang itu, mendengar suara itu, Bilan bangkit berdiri. SSTTT, kalau tak salah, itu surah Hwasyo yang dulu mengejar Sai Chulama, benar, sepertinya suara Tiong Khi Hwasyo, berkata Hang Beng yang teringat akan pengalamannya ketika melakukan perjalanan bersama Bilan dan pedang itu terampas oleh Sai Chulama. Kemudian muncul Hwasyo tua rentak itu. Kalian masih mengenal suara Pincheng? Bagus terdengar suara dari luar itu dan Simhou sendiri terkejut. Hwasyo di luar itu benar-benar memiliki pendengaran yang luar biasa tajamnya. Maka mereka berempat lalu menyambut keluar. Dan memang benar dugaan Bilan dan Hang Beng, di luar berdiri seorang Hwasyo tua yang berjubah kuning. Itulah Tiong Khi Hwasyo, nama baru dari Wantek Hoat. Lociampua hendak bicara dengan Sai Tanya Bilan sambil memandang tajam dan penuh perhatian. Bagaimanapun juga, dia belum mengenal orang ini dan tidak tahu Hwasyo ini seorang kawan ataukah seorang lawan. Lociampua, silakan masuk dan kita bicara di dalam, kata Simhou yang tidak ragu-ragu lagi bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang sakti. Mereka lalu masuk ke ruangan belakang itu setelah tiga orang Hwasyo penjaga kubil itu dapat diakinkan bahwa Hwasyo tua yang baru tiba ini memang telah mengenal para pendekar muda itu. Setelah mengambil tempat duduk, Hwasyo tua itu kemudian berkata mendahului mereka. Pin Cheng sudah mendengar semua akan peristiwa yang terjadi di gedung markas Kim Hw Anionio itu. Kalian adalah orang-orang muda yang berani dan Pin Cheng merasa kagum sekali. Pin Cheng sudah mengenal dua orang di antara kalian, dia lalu menunjuk kepada Bilan. Engkau adalah murid Kau Kok Chu dan Wan Cheng, para majikan Istana Gulun Pasir, dan engkau telah kehilangan Bantok Yam yang dirampas Sai Chu Lama. Dan engkau, dia menunjuk kepada Hang Beng, engkau adalah murid keluarga Pulau Es akan tetapi Pin Cheng belum mengenal kalian dua orang muda yang lain. Murid-murid siapakah kalian locian puang, saya bernama Sim Ho dan guru-guru saya adalah mendiang ayah saya sendiri yang bernama Sim Hang Bu dan Su Ho yang bernama Kam Hang, kata Sim Ho dengan sikap merendah. Wah, apakah Kam Hang yang berjuluk pendekar suling emas itu? Kalau begitu bukan orang lain, masih segolongan sendiri, dan saya bernama Chu Kuntek, guru saya adalah ayah saya sendiri yang bernama Chu Kang Bu. Sim Ho ini masih terhitung kekonakan saya, dan kami tinggal di Lembah Naga Siluman, kakek itu mengangguk-angguk. Keluarga Chu memiliki nama besar. Sungguh Pin Cheng girang sekali bahwa Pin Cheng mendapat kesempatan bertemu dengan orang-orang muda perkasa, yang mengingatkan Pin Cheng akan masa muda Pin Cheng dahulu. Orang-orang muda, Pin Cheng sudah mendengar bahwa selain Banto Kiam yang dirampas Sai Chu Lama, juga pedang pusaka milik seorang di antara kalian telah dirampas oleh Kim Hwa Anio Nio, pedang Sim To Ako ini yang dirampas, pedang itu adalah Leong Siao Kiam dan oleh Sim To Ako diserahkan begitu saja karena mereka mengancam akan membunuh saya yang sudah ditangkap lebih dahulu, kata Bilan. Hwa Sio itu mengangguk-angguk. Tadi Pin Cheng sudah mendengar bahwa kalian hendak memasuki sarang itu untuk merampas pedang. Hal itu sama sekali tak boleh dilakukan. Untuk menangkap harimau, orang harus memancing harimau. Harimau itu keluar dari sarangnya, bukan memasuki sarang. Itu berbahaya sekali, saya mengerti maksud Loh Kiam Pua. Lalu bagaimana baiknya? Saya harus merampas kembali Banto Kiam, kata Bilan. Hahaha, andai kata engkau tidak ingin merampas kembali, aku tentu akan berusaha untuk mengambil kembali dari tangan pendeta palsu itu untuk dikembalikan kepada Wan Cheng, kata Tiong Ki Hwa Sio. Pihak lawan amat kuat. Kalian tentu sudah tahu betapa lihainya Sai Chu Lama dan Kim Hwa Anio Nio. Dan ditambah lagi dengan CMKWI, maka kekuatan di pihak mereka sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Itu semua masih ditambah lagi dengan pasukan pemerintah. Kalau sampai pasukan pemerintah dikerahkan, mana mungkin kita mampu melawan pemerintah? Kita bisa dicap sebagai pemberontak, kemudian akan berhadapan dengan bala tentara pemerintah. Kita harus memakai akal dan membagi-bagi tugas. Aku akan memancing keluar mereka dari dalam sarang sehingga kita tidak mudah terkepung. Empat orang muda itu sering tak tunduk terhadap kakek ini yang kelihatan demikian tegas dan mantap dalam semua rencananya. Akan tetapi di tengah-tengah percakapan mereka, Bilan yang selalu ingin tahu dengan jelas memotong percakapan itu dan bertanya, Maafkan dulu, Lociampua. Mendengar ucapan gadis itu, tiga orang muda itu mengangguk-angguk membenarkan. Memang mereka semua juga sudah menduga-duga siapa sesungguhnya kakek ini, akan tetapi mereka tidak seberani Bilan untuk menanyakannya. Mendengar ucapan gadis itu, Tiong Kahi Iihwasyo tertawa. Hahaha, sejak zaman dahulu, kaum wanita lebih teliti dan lebih ingin tahu. Tetapi memang sebaiknya demikianlah, karena kerjasama harus didasari saling percaya yang sepenuhnya. Bilan, kalau engkau ini murid dari Nenek Wan Cheng, engkau harus menyebut aku Susiok, Paman Guru, karena antara kami ada pertalian persaudaraan. Namun, sudah puluhan tahun aku memisahkan diri ke barat sehingga antara kami tidak ada hubungan lagi. Hahaha, kalau begitu, mungkin saya dapat menebak siapa adanya Lociampua ini. Hang Beng berseru dengan sepasang metu bersinar gembira. Murid ini di waktu senggang banyak mendengar cerita dari gurunya tentang keluarga para pendekar Pulau S, Maka mendengar bahwa antara Nenek Wan Cheng dan Hwasyo itu terdapat pertalian persaudaraan, dia pun dapat menduga siapa orangnya. Benarkah kau dapat menebaknya siapa? Hang Beng kuntek bertanya, ikut gembira. Omi Tohut, agaknya murid keluarga Pulau S banyak mendengar tentang diri Ping Cheng. Cobalah, barangkali tebakanmu tepat, orang muda, Hwasyo itu pun membujuknya. Sebelumnya harap Lociampua sudi memaafkan saya, akan tetapi bukankah Lociampua, seperti juga Nenek Wan Cheng, Masih terhitung keluarga Pulau S. Pulau Hwasyo itu mengangguk sambil tersenyum. Boleh dibilang begitulah, walaupun sebagai keluarga luar, kalau begitu, agaknya tidak keliru lagi bahwa Lociampua dahulu di waktu muda adalah pendekar yang berjuluk si Jari Maut, dan bernama Wantek Hoat, dan yang kemudian menikah dengan seorang puteri dari Butan dan, cukuplah, anak baik. Tak Pin Cheng sangkal, memang dahulu Pin Cheng bernama Wantek Hoat, akan tetapi kini Pin Cheng adalah tiongkahi Hwasyo, tidak punya apa-apa lagi, sudah habis semua yang pernah Pin Cheng miliki. Nah, tentu sekarang engkau lebih percaya kepadaku, bukan tanyanya kepada Wilan. Gadis itu menundukan mukanya yang menjadi agak kemerahan. Sejak tadipun aku sudah percaya kepada Lociampua, hanya ingin tahu saja. Kiranya Lociampua, ah, Susyok malah masih saudara dari Subo, Nah, sekarang kalian semua perhatikan dengan baik-baik. Kita harus mengatur siasat yang sudah direncanakan baik-baik. Ketahuilah bahwa sebelum menghubungi kalian, Pin Cheng sudah bertemu dengan keluarga Pulau Es yang kini telah berada di Kota Raja, yaitu Kau Chin Leong dan istrinya, juga Sumat Cheng Leong dan istrinya. Mendengar ini, empat orang muda itu menjadi girang dan mereka mendengarkan siasat yang direncanakan oleh kakek sakti itu dengan penuh perhatian. Mereka menganggap siasat itu baik sekali, untuk mempertemukan golongan sesat itu dengan para pendekar dan mengadakan pertandingan perkelahian tanpa campur tangan pemerintah para penjaga gedung yang menjadi sarang Kim Hwa Anionio menjadi gempar ketika pada suatu pagi, mereka melihat sebatang pisau menancap di daun pintu gerbang dan pisau itu membawa sebuah sampul putih dengan tulisan berwarna merah, ditujukan kepada Saye Chulama dan Kim Hwa Anionio. Bergegas komandan jaga mengambil pisau dan sampul itu, kemudian berlari-lari masuk menghadap Kim Hwa Anionio. Nenek itu bersama para temannya sudah duduk menghadapi hidangan makan pagi. Di sini hadir Saye Chulama, ketiga orang CMKWI, Bok Gun, BKWI dan mereka kelihatan gembira. Malam tadi, berkat kelihayan Kim Hwa Anionio dan Saye Chulama, mereka telah berhasil menyingkirkan dua orang selir yang juga menjadi dua orang pengawal pribadi HOU Seng. Dua orang selir ini dianggap sebagai saingan oleh Kim Hwa Anionio, karena dua orang ini seringkali memengaruhi HOU Taijin dengan bisikan-bisikan mereka. Ketika Sumalian diserahkan sebagai hadiah oleh Saye Chulama kepada HOU Seng, dua orang selir ini yang membisikan agar pembesar itu menerima saja, akan tetapi harus memperlakukan anak itu dengan baik-baik dan jangan diganggu, memperingatkan HOU Taijin bahwa pendekar Pulau S masih ada hubungan keluarga dengan Kaisar. Dan masih banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh dua orang selir itu, yang selalu diturut oleh HOU Seng. Oleh karena itu Kim Hwa Anionio dan Saye Chulama merasa bahwa mereka berdua itu merupakan saingan yang mengkhawatirkan. Bagaimana kalau sekali waktu dua orang selir itu membisikan agar HOU Taijin tidak mempercayai Kim Hwa Anionio dan teman-temannya lagi? Dan kesempatan baik mereka peroleh ketika mereka memperkenalkan CMKWI kepada pembesar itu. Malam itu, HOU Taijin berkenan menerima mereka bersama CMKWI untuk datang menghadap. Seperti biasa, HOU Taijin menyambut pembantu-pembantu baru yang berilmu tinggi itu dengan perjamuan makan. Dan seperti biasa pula, dua orang selir yang pandai ilmu siat itu tidak pernah meninggalkan HOU Taijin, seolah-olah menjadi bayangannya. Setelah CMKWI diperkenalkan, HOU Taijin merasa gembira sekali. Tiga orang dengan bentuk tubuh dan muka seperti itu, demikian menyeramkan, bahkan mengerikan, tanpa diuji lagi dia sudah percaya bahwa mereka tentu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Maka dari itu, HOU Taijin lalu berkata sambil tersenyum lebar, Kedatangan CMWI amat mengembirakan hatiku, karena itu kami ingin menyambut kedatangan CMWI dengan secawan arak. Mendengar ucapan ini, seorang di antara dua selir merangkap pengawal pribadi itu lalu melayani majikan mereka dengan menuangkan secawan arak dari Gucci yang tersedia, ke dalam cawan pembesar itu yang sudah tersedia pula di atas meja. Juga CMKWI sambil tertawa mengisi cawan mereka dengan arak sampai penuh, kemudian mereka semua mengangkat cawan arak masing-masing. Akan tetapi, sebelum cawan itu menempel di bibir HOU Taijin, Kim HW Anionio berseru, Taijin, tahan secepat kilat, Ia pun menyambar cawan itu dari tangan HOU Seng, kemudian terdengar suara gaduh dan dua orang selir itu telah roboh dan tewas seketika karena mereka telah terkena pukulan maut dari Sayecho Lama. Pukulan kedua tangan kakek itu tadi langsung menyambar ganas dan tepat mengenai dada mereka, membuat mereka roboh tanpa dapat menjerit lagi, muka mereka menjadi agak kehitaman karena pukulan tadi adalah pukulan beracun. Dapat dibayangkan betapa kagetnya HOU Taijin. Ia terbelalak. Apa, apa artinya ini tanda seru ia membentak, khawatir bahwa jangan-jangan para pembantunya ini akan mengadakan pengkhianatan dan pemerontakan. Akan tetapi hatinya lega karena sikap mereka tidak demikian. Kim HW Anionio berkata halus, harap paduka maafkan kelancangan kami, akan tetapi kami telah menyelamatkan nyawa paduka dari pengkhianatan yang dilakukan oleh dua orang pengawal pribadi paduka ini, kata Kim HW Anionio dan cawan arak tadi masih berada di tangannya. Apa, mereka ini hendak berhianat? Ahaha, hal itu tidak mungkin. Kalian tentu keliru. Mereka adalah selir-selirku yang setia Kim HW Anionio berkata benar, Taijin. Kami berdua melihat betapa tadi mereka sudah memasukkan bubukan putih ke dalam cawan paduka. Itu tentu racun yang amat jahat kata saya cu lama. Karena itu, selagi Kim HW Anionio mencegah paduka minum, saya mendahului mereka dan membunuhnya agar tidak sempat menyerang paduka. HW Taijin masih ragu-ragu dan ketika dia memandang kepada tiga orang tamu baru, Sam KWI yang sudah tahu akan rencana teman-temannya, mengangguk-angguk. Kami pun melihatnya, kata mereka. Begini saja, Taijin. Tuduhan kami itu perlu dibuktikan agar Taijin dapat percaya, melihat pembesar itu yang masih memandang mayat dua orang selirnya dengan muka pucat. Kim HW Anionio lalu berteriak menyuruh dua orang pengawal cepat membawa dua ekor kucing ke situ. Sebelum kucing yang diminta itu datang, Kim HW Anionio berkata, Taijin, kalau Taijin belum percaya, boleh Taijin periksa disaku atau ikat pinggang mereka. Tentu mereka membawa sebotol kecil bubukan putih, dengan jari-jari tangan gemetar. Pembesar itu memeriksa dan benar saja, di tubuh dua orang selirnya, masing-masing terdapat sebuah botol kecil berisi bubukan putih, yang disembunyikan di dalam ikat pinggang mereka. Dia lalu mengambil botol-botol itu dan meletakannya di atas meja. Apakah ini tanyanya? Suaranya masih agak gemetar karena hatinya masih diliputi ketegangan. Racun yang jahat sekali, Taijin. Dan sebagian dari racun itu tadi ditaburkan ke dalam cawan Taijin ini, kata pula Kim HW Anionio. Dua ekor kucing yang diminta itu datang. Kim HW Anionio membuka dengan paksa mulut kucing itu dan menuangkan arak dari cawan H.O. Useng ke dalam mulut kucing. Walaupun kucing itu merontah, percuma saja, arak itu telah memasuki perutnya. Dan seketika kucing itu berkelojotan dan tewas, tubuhnya berubah menghitam. Nah, apa akan jadinya kalau saya tadi tidak mencegah paduka minum arak dari cawan itu, kata Kim HW Anionio. H.O. Useng bergidik, kembali memandang kepada dua orang selirnya, sekarang pandang matanya mulai mengandung kemarahan dan kebencian. Mereka, mereka nampaknya begitu baik, mencinta dan setia, dan aku telah memberi segala galanya, tetapi, tapi mengapa, tidak aneh, Taijin. Musuh Taijin banyak sekali dan agaknya mereka itu mampu merubah pendirian dua orang ini. Karena itu, Taijin harus berhati-hati dan percayalah, selama ada kami, kami akan selalu melindungi Taijin dari ancaman bahaya, berkata Sayechu lama dengan suaranya yang halus. Kini dari dua botol itu dituangkan bubuk putih ke dalam arak, lalu dituangkan dengan paksa ke dalam mulut kucing yang kedua dan akibatnya, kucing ini pun kejang-kejang berkelojotan dan tewas seketika. Percayalah H.O.U. Taijin dan dua mayat dan bangkai kucing itu lalu disingkirkan, dan perjamuan itu dilanjutkan, walaupun H.O.U. Taijin sudah kehilangan seleranya. Demikianlah, peristiwa semalam itu tentu saja sudah diatur oleh komplotan Kim H.W. Anionio yang amat jardik. Melalui para pelayan, mereka berdua memperoleh keterangan bahwa dua orang selir itu selalu membawa sebotol kecil racun. Racun ini selalu mereka bawa karena mereka ingin membunuh diri dengan cepat kalau sekali waktu mereka itu terjatuh ke tangan musuh-musuh H.O.U. Seng, sehingga mereka tidak usah menderita siksaan dan juga tidak ada bahayanya mereka akan membocorkan rahasia suami dan juga majikan mereka itu. Demikian besarnya kesetiaan mereka kepada H.O.U. Seng. Akan tetapi justru keterangan inilah yang memudahkan Kim H.W. Anionio mengatur siasat keji itu. Ketika H.O.U. Seng hendak minum araknya, tentu saja di dalam arak itu tidak ada apa-apanya. Ia sengaja merampasnya hanya untuk membuat suasana menjadi kalut dan memberi kesempatan kepada S.I. Chu Lama untuk membunuh dua orang selir itu. Walaupun memiliki kepandaian silat yang lumayan, tentu saja dua orang selir itu sama sekali bukan tandingan S.I. Chu Lama dan sama sekali tidak mampu menghindar ketika pukulan maut datang menyambar. Dan dalam kegaduhan ini, dengan mudah Kim H.W. Anionio memasukkan bubuk racun ke dalam cawan arak itu. Ketika diminumkan kepada kucing, tentu saja kucing itu tewas seketika. Dan botol bubuk racun itu benar saja dapat ditemukan dan karena memang benda itu adalah racun, ketika diminumkan kucing kedua, binatang itu pun mati. Kim H.W. Anionio dan kawan-kawannya menganggap bahwa siasat itu berhasil dengan amat baiknya. Dua orang selir yang mereka anggap saingan yang berbahaya itu telah berhasil mereka singkirkan, dan yang lebih penting, H.W. Seng agaknya percaya akan pengkhianatan selir-selirnya sehingga dengan demikian, semua kepercayaan pembesar itu tentu akan jatuh ke tangan mereka. Untuk kemenangan ini, pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka telah merayakan kemenangan itu dengan sarapan pagi yang mewah. Akan tetapi, kegembiraan mereka itu terganggu oleh datangnya pengawal yang dengan muka pucat menyerahkan pisau dan sampul. Kami tidak tahu siapa yang menancapkan pisau itu di pintu gebang, karena tahu-tahu ketika kami membuka pintu gebang, pisau itu sudah menancap di daun pintu, membawa sampul itu, demikian laporan pengawal itu. Oleh karena surat itu ditujukan kepada Kim H.W. Anionio dan Sai Chu Lama, nenek yang dianggap sebagai pimpinan kelompok pembantu H.O. Utaijing itu segera membuka sampul dan mengeluarkan suratnya yang bertuliskan dengan tinta merah. Ternyata surat itu adalah tantangan untuk pi bu, mengadu ilmu silat, seperti yang biasa dilakukan di dunia persilatan. Yang menantang adalah Tiong K.H.I. H.W. Syu yang menantang Sai Chu Lama, dan Sim Ho menantang Kim H.W. Anionio. Pada hari itu lewat tengah hari, dua orang penantang itu menunggu di tepi hutan di sebelah utara pintu gerbang kota Raja. Heem, keparat Kim H.W. Anionio memaki dengan muka merah dan melemparkan surat itu kepada Sai Chu Lama. Pendeta ini membacanya dan dia pun tertawa bergelak. Hahaha, Tiong K.H.I. H.W. Syu sudah mengejarku sampai di sini? Hahaha, dia memang sudah bosan hidup. Dengan bantok kiam di tangan, dia pasti akan mampus di tanganku sekali ini. Sambil tertawa-tawa, Sai Chu Lama menyerahkan surat itu kepada iblis mayat hidup yang duduk di sebelahnya. Sam K.W.I. membaca surat itu bergantian, kemudian Mok Gun dan B.K.W.I. juga turut membacanya. Ketika surat itu kembali ke tangan Kim H.W. Anionio, iblis akhirat, si cebol dari Sam K.W.I. yang melihat betapa Kim H.W. Anionio tidak gembira, berkata dengan suaranya yang lantang dan membuyarkan ketegangan yang timbul oleh surat itu. Suci, tidak usah takut menghadapi Sim H.W. itu. Bukankah Leong Siaw Kiam sudah berada di tanganmu? Dan kami pun akan membantumu, Kim H.W. Anionio mengerutkan alisnya. Siapa bilang aku takut menghadapi orang muda itu? Akan tetapi, aku khawatir kalau-kalau surat tantangan ini hanya suatu perangkap belaka untuk memancing harimau keluar dari sarang. Hahaha, saya culama tertawa gembira. Harimau tetap harimau, di dalam maupun di luar sarang, kita tetap berani dan menang. Apakah hengkau akan mengabaikan saja tantangan pibu ini? Suci tanya iblis akhirat dengan khawatir, oleh karena mengabaikan tantangan pibu amat mencemarkan nama seorang datuk persilatan. Pinceng pasti datang memenuhi tantangan Tiong K.H.I. H.W. Sio, hahaha, saya culama masih tertawa-tawa memandang rendah lawannya. Dan dia pun memiliki alasannya untuk memandang rendah. Bukankah dia dahulu kalah oleh Tiong K.H.I. H.W. Sio dalam perkelahian yang seimbang dan setelah berjalan lama baru akhirnya dia kalah. Kalau kini dia menggunakan pedang bantokiam, dia merasa yakin akan dapat mengalahkan lawannya itu. Mengabaikan tantangan pibu tidak mungkin, akan tetapi, Kim H.W. Anio-Nio masih kelihatan ragu-ragu. Kalau kita semua pergi bertujuh, walau andai kata mereka itu membawa teman-teman, kita tidak perlu takut, kata pula iblis akhirat membesarkan hati sucinya. Aku mengerti akan kekhawatiran Subo, tiba-tiba Bokgun berkata. Dan memang kekhawatiran itu beralasan. Penantang kita adalah musuh-musuh dan bisa saja mereka menggunakan pibu ini sebagai pancingan untuk menjebak kita semua. Akan tetapi, Subo, justru kita harus dapat memanfaatkan keadaan dan mengambil keuntungan dari perangkap yang mereka pasang ini, Eh, Maksudmu bagaimana tanya Kim H.W. Anio-Nio kepada muridnya yang cerdik itu? Mereka menggunakan muslihat memancing harimau keluar sarang? Baik, kita keluar. Akan tetapi diam-diam aku akan menghubungi Chow A.C. yang kun agar dikerahkan pasukan sebanyak seratus orang untuk mengepung tempat itu dan begitu lawan berkumpul dan kita hendak dijebak, kita kerahkan pasukan untuk menangkap mereka semua. Dengan demikian berarti perangkap kita menghancurkan perangkap mereka, Syai Chulama mengangguk-angguk. Wah, Nio-Nio, muridmu ini boleh juga semua orang menyatakan kagum dan Kim H.W. Anio-Nio dapat menerima usul itu. Mereka melanjutkan makan minum sambil menyusun rencana untuk menghadapi pihak lawan yang mengajukan tantangan. Tempat yang dipilih dalam surat tantangan pibu itu memang sunyi sekali. Di luar kota raja sebelah utara terdapat sebuah hutan yang lebat, dan di luar hutan ini terdapat lapangan rumput. Kalau musim semi tiba dan rumput di situ telah gemuk sekali, banyak pengembala ternak membawa ternaknya ke situ untuk makan rumput. Akan tetapi pada waktu itu, rumput di situ gundul dan kering maka tiada seorang pun pengembala mau membawa ternaknya ke tempat itu dan keadaan di situ amat sunyi. Matahari amat cerahnya dan cahayanya yang panas menimpa segala yang nampak di permukaan bumi, memberi kehidupan yang segar. Kita adalah makhluk-makhluk yang sama sekali tidak dapat menikmati berkah yang berlimpahan dalam kehidupan ini. Satu di antara berkah-berkah yang berlimpahan adalah sinar matahari. Tanpa sinar matahari, kita dan segala sesuatu di permukaan bumi ini akan mati. Sinar matahari menyehatkan, menghidupkan, dan memberi segala yang menjadi kebutuhan mutlak kita. Memberi panas, kehangatan, penerangan, kenikmatan yang tiada habis-habisnya. Namun, hanya sedikit di antara kita dapat menikmatinya. Segala keindahan yang terbentang di depan kita hidup karena sinar matahari. Bahkan pandang matu kita tidak akan ada artinya tanpa sinar matahari. Sedikit saja di antara kita yang dapat menghirup berkah melimpah ini dengan sepuasnya, mereguknya dan menikmatinya. Dan yang sedikit itu pun hanya dapat menikmatinya jarang sekali, di waktu mereka teringat saja. Dan di samping sinar matahari, masih banyak sekali berkah itu, seperti hawa udara, air, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Namun otak ini sudah terlalu penuh dengan dijejali persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah yang kita buat sendiri sehingga hidup di dunia yang begini indah. Penuh berkah ini tidak terasa lagi sebagai suatu keindahan melainkan berubah menjadi neraka karena kita terbenam ke dalam duka dan sengsara oleh problema-problema buatan kita sendiri itu. Bayangan makin memendek mendekati kaki, tanda bahwa matahari sudah naik semakin tinggi. Tengah hari pun terlewat dan tak lama kemudian, tempat yang sunyi itu berubah dengan munculnya beberapa orang di lapangan rumput itu. Yang muncul adalah seorang kakek tua renta yang berjubah pendekta Hwasyo dan berkepala gundul, bersama seorang laki-laki muda yang berpakaian sederhana. Mereka ini adalah Tiongkahi Hwasyo dan Simhou, dua orang penantang tibu itu. Belum lama kedua orang penantang ini muncul di lapangan rumput yang luas, nampak bermunculan Kim Hw Anionio dan Saichu Lama, diiringkan oleh Sem Kwei, Bogun dan BKwei. Kim Hw Anionio tersenyum mengejek, hatinya girang sekali karena kini nenek itu tidak khawatir akan terjebak pihak musuh. Ada 120 orang pasukan sejak pagi tadi bersembunyi di dalam hutan itu, siap untuk menyerbu setiap saat mereka dibutuhkan. Bahkan Cho Aciang Kun sendiri, perwira tinggi yang menjadi sekutu HOU Seng Taijin, memimpin pasukan itu. Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Dan tentang pibu itu sendiri, ia pun tidak takut. Andai kata kemudian ternyata bahwa ia tidak mampu menandingi orang muda sisim itu, di sebelahnya masih ada Sem Kwei, Bogun dan BKwei yang tentu tidak akan tinggal diam. Apalagi ketika melihat bahwa yang muncul hanya dua orang penantang itu, Kim Hw Anionio tersenyum mengejek. Hahaha Sae Chulama tertawa bergelak setelah berhadapan dengan Tiongkha Haiyihwasyo. Kiranya engkau sampai juga ke sini. Tiongkha Haiyihwasyo, mau apakah engkau jauh-jauh menyusulku dari Tibet, kemudian mengajukan tantangan pibu itu Tiongkha Haiyihwasyo memandang tajam kepada lawannya. Sae Chulama, Pincheng memiliki kewajiban untuk menangkapmu karena engkau telah membunuh dua orang pimpinan lama. Dahulu Pincheng merasa kasihan dan membebaskanmu, akan tetapi engkau tidak mengubah kelakuan yang buruk, bahkan menimbulkan kekacauan di mana-mana, menangkap aku? Hahaha, jangan sesombong itu, Tiongkha Haiyihwasyo. Dahulu pun, hanya setelah berkelahi mati-matian sampai ribuan jurus, baru engkau dapat sedikit mengungguli aku. Tetapi sekarang, jangan harap lagi. Aku bahkan akan membunuhmu di sini, haha berkata demikian, Syai Chulama menggerakkan tangan kanannya dan nampaklah sinar berkelebat dan berkilat ketika sebatang pedang yang mengandung hawa menyeramkan telah dicabutnya. Itulah bantok kiam. Omi Tohut, kejahatanmu semakin meningkat saja, Syai Chulama. Engkau menggunakan pedang yang kau rampas dari orang lain. Dan justru karena pedang itulah maka Pin Cheng semakin bersemangat untuk mengejarmu. Selama ini Pin Cheng pantang mempergunakan senjata, akan tetapi sekali ini terpaksa, Omi Tohut dan ketika tangan Tiongkha Haiyihwasyo bergerak ke bawah jubahnya, dia sudah mencabut sebatang pedang yang mengandung hawa sedemikian menyeramkan sehingga semua orang merasakan ini. Bahkan Sam Kwei sendiri bergidik ketika melihat pedang itu. Tidak mengherankan karena kini Tiongkha Haiyihwasyo mengeluarkan senjata pusakanya yang selama ini disembunyikannya saja, yaitu pedang pusaka yang bernama Cui Beng Kiam, pedang pencabut nyawa. Pedang pusaka ini dahulu milik seorang datuk sesat seperti iblis yang menjadi penghuni pulau neraka bernama Cui Beng Kowai Ong, Raja Setan Pengejar Nyawa, sebatang pedang yang luar biasa ampunya dan akan menjadi lawan yang kuat seimbang sekali bagi Bantok Kiam. Sementara itu, Kim Hwe Anio Nio sudah berhadapan dengan Sim Ho. Hem, orang muda, engkau berhasil meloloskan diri dan kini datang mengantar nyawa, sungguh lucu sekali. Dengan Liong Xiao Kiam di tanganku, bagaimana kau akan mampu menandingi aku nenek itu mencabut Liong Xiao Kiam yang dipegangnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kebutannya. Sepasang senjata ini memang membuat Kim Hwe Anio Nio menjadi semakin lihai bukan main. Senjata pusaka itu milikku dan engkau merampasnya dengan Keri Lichik. Akan tetapi, jangan mengira aku takut menghadapimu, Kim Hwe Anio Nio, berkata demikian, kedua tangan Sim Ho pun bergerak. Dia telah mengeluarkan sepasang senjata, yaitu sebatang suling emas dan sebatang pedang yang juga memiliki sinar yang menyeramkan sekali. Pedang di tangan kanannya itu bukan lain adalah Khoai Liong Pohiam, pedang pusaka Naga Seluman. Mudah saja diduga dari mana Sim Ho memperoleh sepasang senjata ini. Sebelum datang ke tempat pibu ini, Cukuntek telah menyerahkan dan meminjamkan sepasang senjatanya kepada pendekar ini, senjata yang tadinya memang menjadi milik Sim Ho dan dahulu dikembalikannya kepada keluarga Chu itu, meminjamkannya agar Sim Ho dapat menandingi nenek yang memegang Liong Xiao Kiam. Seperti juga Sae Chu Lama yang terkejut melihat betapa lawannya mempunyai sebatang pedang pusaka yang kelihatannya ampuh itu, Kim Hwe Anio Nio tercengang melihat lawannya kini memegang sepasang senjata suling emas dan pedang pusaka berkilauan dan memiliki hawa yang demikian menyeramkan. Diam-diam dia pun merasa jari dan mengerling ke arah Sam Kwe, sebagai tanda kepada tiga orang sutenya itu agar bersiap-siap membantunya. Hehehe, sudah lama aku mendengar nama pendekar suling naga, dan kesempatan ini takanku siasiakan kata iblis akhirat dan tiba-tiba saja tangannya bergerak. Sinar terang berkelebat meluncur dari tangannya, menyambar ke arah Sim Ho. Itulah Toat Beng Hwe itu, golok terbang pencabut nyawa, yang telah dipergunakan secara curang oleh Himkan Kwe, orang pertama dari Sam Kwe itu. Akan tetapi, Sim Ho telah mendengar banyak tentang kelihatan dan kecurangan tiga orang yang dia dapat menduga adalah Sam Kwe ini, maka dia telah bersikap waspada sejak tadi. Dia dapat cepat menundukkan kepala mengelap dan golok itu terbang di atas kepalanya, kemudian kembali kepada pemiliknya. Diam-diam Sim Ho terkejut. Ilmu melempar golok yang hebat, pikirnya, dan berbahaya sekali. Golok yang dapat terbang kembali seperti itu dapat dipergunakan berkali-kali. Dia sudah sering mendengar cerita bilang tentang kehebatan tiga orang iblis ini. Hem, kiranya Kim Hwe Anio-Nio dan Sae Chu lama hanya berani menerima tantangan karena mengandalkan banyak lawan, kata Sim Ho mengejek. Omi Tohut, sudah Pincheng duga bahwa kalian akan bertindak curang. Kalian datang bertujuh, maka sudah sepatutnya kalau kami pun keluar bertujuh. Kakek ini tiba-tiba mengeluarkan suara melengking panjang dan dari balik batu-batu besar bermunculan lima orang yang dengan cepatnya berlari menuju ke padang rumput itu. Kim Hwe Anio-Nio dan teman-temannya cepat memandang. Yang muncul itu lima orang, akan tetapi mereka hanya mengenal seorang di antara mereka, yaitu Bilan. Adapun empat orang lainnya adalah Kau Chin Leong dan istrinya, Sumah Hui, kemudian Sumaceng Leong dan istrinya, Kambi Eng. Dua pasang suami istri inilah yang telah bertemu dengan Tiong Kha Hai Iihwasyo dan mereka segera diajak berunding untuk bersama-sama menghadapi gerombolan datuk sesat yang menjadi kaki tangan H.O.U. Seng. Seperti telah kita ketahui, Sumaceng Leong dan istrinya Kambi Eng yang kematian nenek Teng Siang In dan kehilangan putri mereka, Sumah Lian, tak sempat mendengar dari Hang Beng siapa adanya kakek yang menculik putri mereka ini. Akan tetapi mereka mengenal luka yang diakibatkan oleh pedang Bantok Kiam, maka mereka lalu melakukan perjalanan cepat pergi mengunjungi keluarga Kau, yaitu penghuni istana Gurun Pasir di luar tembok besar. Dari Nenek Wan Cheng, mereka mendengar bahwa pedang itu tadinya oleh Nenek Wan Cheng dipinjamkan kepada muridnya, yang juga menjadi murid S.M.K.W.I. Tetapi Nenek Wan Cheng memperkuat keyakinannya bahwa muridnya itu tidak mungkin melakukan kejahatan, dan ia mengkhawatirkan bahwa pedang itu telah terampas oleh orang jahat dari tangan muridnya. Setelah mendengar penuturan Nenek Wan Cheng tentang pedang Bantok Kiam, suami istri itu kembali ke selatan dan sampai di Kota Raja. Mereka hendak mengunjungi Kau Chin Leong untuk minta bantuannya, akan tetapi kebetulan sekali Kau Chin Leong dan Sumahui juga baru saja tiba di Kota Raja dan mereka bertemu di perjalanan. Pertemuan mereka yang mengharukan di tengah jalan itu menarik perhatian seorang kakek Hwasyo yang bukan lain adalah Tiong Kha Hii Hwasyo. Wajah Sumah Cheng Leong yang mirip dengan wajah Sumah Tian Bu di waktu muda, menarik perhatiannya dan melihat sikap dan gerakan mereka, Tiong Kha Hii Hwasyo dapat mengetahui bahwa empat orang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Maka dia pun segera menghubungi mereka dan memperkenalkan diri sebagai Tiong Kha Hii Hwasyo yang dahulu pernah bernama Wantek Hoat. Tentu saja nama ini amat dikenal oleh Sumah Cheng Leong dan Sumahui dan mereka lalu mengadakan perundingan. Girang hati Sumah Cheng Leong ketika mendengar dari kakek ini bahwa yang mempergunakan pedang bantokiam adalah seorang pendekta lama bernama Sayecho Lama. Apalagi setelah mereka berempat itu dipertemukan dengan Hang Beng, Kuntek dan terutama Bilan. Mereka dapat mendengar secara jelas segala hal mengenai SMKWI dan Sayecho Lama. Dan mereka bersama-sama lalu mengadakan perundingan dipimpin oleh Tiong Kha Hii Hwasyo yang mengatur siasat. Mereka itu merupakan sekelompok kecil anggota keluarga para pendekar Pulau S, kecuali Chu Kuntek, dan mereka membagi-bagi tugas. Melihat munculnya lima orang itu, SMKWI, BKWI dan Bok Gun cepat menyambut mereka. Sesuai dengan tugas mereka, Kau Chin Leong menghadapi Iblis Akhirat, Sumah Cheng Leong menghadapi Raja Iblis Hitam, Kambieng yang sudah siap dengan suling emasnya menghadapi Iblis Mayat Hidup, Bok Gun. Dihampiri oleh Sumahui sedangkan BKWI dihadapi Bilan. Kini mereka benar-benar melakukan pibu satu lawan satu dan semua ini sudah diperhitungkan oleh keluarga Pulau S itu. SMKWI yang tidak mengenal lawannya, memandang rendah. Terutama sekali Imkan KWI, Iblis Akhirat, orang pertama dari SMKWI, ketika melihat majunya seorang laki-laki setengah tua yang tidak begitu mengesankan, memandang rendah. Dia sama sekali tidak tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah Kau Chin Leong, bekas Panglima yang amat terkenal di Kota Raja, putra dari pendekar Naga Sakti Gulun Pasir. Hahaha, kalian ini semua sudah bosan hidup? Mengantar nyawa untuk mati Konyol berkata demikian, Iblis Akhirat ini membuka perkelahian satu lawan satu itu dengan serangannya yang ganas, yaitu dengan menggunakan Kiam Chiang, tangan pedang, menubruk ke arah Chin Leong. Melihat lawan maju dan menyerang sembelarangan dengan tangan kanan dibarengi pengerahan tenaga Sinkang yang membuat tangan itu berdesing seperti senjata tajam, Chin Leong yang sudah mendengar tentang si cebol ini dari bilan, menyambut dengan tangkisan dan untuk mengadu tenaga, dia pun mengerahkan Sinkangnya yang istimewa, pelajaran dari Istana Guru Pasir. Des dan Iblis akhirat mengeluarkan pekek kaget karena tangkisan itu bukan saja mampu menangkis serangan Kiam Chiang, akan tetapi bahkan dia merasa betapa seluruh lengan kanannya tergetar hebat seperti bertemu dengan baja yang lemas namun kuat sekali. Dan ternyata Iblis akhirat tidak menyendiri dalam kekagetannya. Raja Iblis Sitang yang menyerang Ceng Leong, membuka serangan dengan menggunakan jurus dari Hak Wan Sip Pan Chiang, tangan kirinya mencengkeram dan lengannya mulur panjang melewati kepala lawan, lalu dari belakang tubuh lawan, lengan itu membalik dan tangannya mencengkeram ke arah kepala Ceng Leong. Cucu pendekar super sakti ini sudah mendengar pula dari Bilan tentang kepandaian si Raja Iblis Sitang, bahkan Bilan sudah menemonstrasikan semua ilmu tiga orang gurunya, maka dia pun tidak terkejut melihat lengan yang dapat mulur memanjang itu. Dia membalik dan menangkis, mengerahkan tenaga suat Im Sinkang. Duk dan seperti juga rekannya, Raja Iblis Sitang yang tinggi besar ini mengeluarkan teriakan kaget dan cepat menarik kembali lengan kirinya yang mulur tadi karena tangkisan lawan itu bukan saja membuat pukulannya membalik dan tangannya terpental, akan tetapi seluruh lengannya merasa dingin seperti dimasuki air es. Dia terkejut dan maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar Pulau Es, maka dia pun tidak berani main-main lagi. Sama saja kekejutan yang dialami oleh Iblis mayat hidup. Kakek yang seperti tengkorak hidup ini pun tadinya memandang ringan kepada Kambieng, wanita yang masih nampak cantik jelita dalam usianya yang 32 tahun itu. Seorang wanita yang hanya bersenjatakan sebatang suling emas. Maka dia ingin menangkap wanita ini hidup-hidup dan sudah menubruk dengan ilmu Hun Kim Tok Chiang untuk membuat putus otot kedua pundak lawan dan sekaligus membekuknya. Seperti juga suaminya, Kambieng sudah mempelajari lebih dahulu ilmu-ilmu dari calon lawannya. Diketahuinya sudah bahwa lawannya ini memiliki Seng Kwe Seng Kwe Ikat Sa Chiang seperti yang lain juga paling ahli dalam penggunaan Kiam Chiang dan memiliki ilmu silat yang berbahaya yaitu Hun Kim Tok Chiang. Kini melihat datangnya serangan ia mengenai jurus Hun Kim Tok Chiang dan cepat ia sudah memutar sulingnya. Terdengar suara melengking-lengking dan tahu-tahu lengan kanan iblis mayat hidup sudah tertangkis sedangkan lengan kirinya tiba-tiba menjadi kejang karena serangannya disambut oleh Totokan yang cepat sekali datangnya dari suling yang menangkis lengan kanan tadi mengenai tepat pada pergelangan tangannya dan membuat lengan itu menjadi kejang. Dia menahan pekeknya akan tetapi melangkah mundur untuk mengurut lengan kirinya lalu maju lagi menyerang dengan Kiam Chiang bertubi-tubi dan dengan marah sekali. Bok Bun yang dihadapi Sumahui terkejut bukan main dan segera dia mengerti bahwa wanita ini bukan lawannya. Wanita ini memiliki pukulan-pukulan yang mengandung hawa panas sekali bagaikan api dan ketika menangkis mengenai lengan kirinya ada hawa yang amat dingin seperti es menyusup ke dalam lengannya. Hampir saja dia melepaskan pedangnya dan ia cepat-cepat melompat mundur dengan matel terbelalak. Sumahui tersenyum mengejek dan ialah yang kini menerjang mendesak lawannya cepat memutar pedangnya melindungi tubuh. BKWI seoranglah yang agaknya menemukan tandingan yang seimbang. Akan tetapi ia menjadi semakin penasaran saja karena semua serangannya terhadap Bilan atau Siaw KWI yang ketika kecil menjadi muridnya ini dapat dihindarkan oleh Bilan, bahkan Bilan membalas dengan tidak kalah semitnya. Dua orang ini ketika memergunakan ilmu silat dari Siaw KWI nampaknya seperti orang berlatih saja karena gerakan mereka sama dan kelincahan mereka berimbang. BKWI menjadi semakin penasaran dan sambil mencoba untuk mendesak semuanya, ia berteriak-teriak memaki dan menghina, disambut oleh Bilan sambil tersenyum saja. Memang ialah yang minta kepada Tiongkahi Iihwasyo agar diperbolehkan menghadapi sucinya, karena ia sudah hafal akan semua ilmu sucinya, dan ia pun tahu bagaimana caranya untuk menghadapi dan melawannya. Ada sedikit kelebihan pada diri BKWI, yaitu ia lebih matang dalam hal ilmu-ilmu dari CMKWI dibandingkan semuanya. Akan tetapi kekurangan Bilan ini tertutup oleh ilmu-ilmu dari Nagasakti Gulun Pasir yang pernah dilatihnya, ilmu ini akan membuat BKWI bingung kalau dikeluarkan oleh Bilan.